Festival olahraga masyarakat ke depan tidak hanya digelar pada tingkat provinsi saja, namun diharapkan bisa hingga tingkat desa. Sebab, olahraga masyarakat yang biasanya digelar setiap rayaan hut kemerdekaan RI saja dirasa kurang cukup. Strategi ini akan dilakukan oleh KORMI untuk mencapai SDM unggul, sebab semua lini pembangunan bangsa yang dilakukan negara maju dengan SDM yang unggul. Sebetulnya, festival olahraga masyarakat tidak hanya cukup di tingkat nasional, tidak hanya cukup di tingkat provinsi, harus sampai kepada tingkat desa. Nah, jadi dengan dukungan perangkat desa, kerjasama antara KORMI Jawa Tengah dengan perangkat desa di Jawa Tengah, mudah-mudahan festival ini bisa terbentuk. Karena apa? Karena tidak cukup hanya 17 akutusan. Mesti tambah lagi, kita tambah dengan festival olahraga masyarakat. Sementara itu, Ketua KORMI Jawa Tengah Maria Trimangesti mengatakan, selama ini KORMI tetap eksis meski berjalan dengan biaya sendiri. Dan baru di tahun 2024 ini, KORMI mendapat dana bantuan dari pemerintah. Dan dengan memiliki sekretariat baru di kawasan Gorjati Diri ini, menjadi lebih semangat menunjukkan bahwa KORMI Jawa Tengah bisa mengelola organisasi dengan baik. Di Jawa Tengah sendiri sudah ada 32 kepengurusan, hanya tinggal 3 kabupaten-kota saja, yang belum terbentuk, yakni Perpalingga, Banjarnegara, dan Perworjo. Namun ketiga daerah tersebut ada pekiat KORMI, hanya belum terbentuk kepengurusannya. Hingga saat ini ada 52 induk-induk olahraga yang tergabung dalam KORMI Jawa Tengah. 40 diantaranya merupakan anggota tetap dan sisanya menuju anggota tetap. KORMI semakin semarang. Kemarin sudah semarang, tetapi ini semakin semarang. Kami harapkan bahwa KORMI ini semakin bisa dikenal di masyarakat, dan tahu bahwa kami adalah olahraga masyarakat, dan membuat bugar sehingga masyarakat bisa mengerti bahwa KORMI ada. dan mempunyai misi juga untuk sehat. Agenda KORMI dalam waktu dekat, yakni menggelar Festival Olahraga Masyarakat Nasional 2025 di Nusa Tenggara Barat. Nantinya para atlet luar negeri diperbolehkan menjadi peserta Fornas.